Allah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya, hendarlah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Demikian kata 1 Petrus 3 ayat 9 Memberkati berarti kita mendoakan supaya Elohim mendatangkan berkah dan mendatangkan kebaikan Atau keselamatan bagi kita dan juga bagi orang lain Dari pengertian tersebut sangat jelas bagi kita bagaimana kita melakukan perintah Tuhan dalam hal saling memberkati Memikirkan tentang kebaikan orang dan melupakan setiap keburukannya juga adalah bagian dalam memberkati orang Kita sedang memberkati saudara kita saat kita sedang memikir-mikirkan apa yang baik yang dapat kita berikan atau lakukan kepadanya Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi apa yang baik, kita akan menyampaikan apa yang baik dan melakukan serta mengupayakan apa yang baik untuk dia Hal ini sangat istimewa sebab ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada kita Ujungnya adalah bahwa kita memperoleh berkat dan dinyatakan untuk itulah kita dipanggil Dalam ayat renungan kita di atas dinyatakan kepada kita Andaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Tuhan mau kita beroleh berkat Tuhan juga mau kita memberkati Sebaliknya dinyatakan jangan saling membalas yang jahat Tidak saling mencaci Mencaci adalah peranan mulut Kejahatan adalah peranan tindakan Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada peranan mulut dan ada tindakan kita Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebaliknya Mulut dan tindakan kita hendaklah mengeluarkan yang baik Dengan begitu kita menjadi berkat untuk sesama kita Saya Jan Tersianturi Salam kemenangan